selamat menikmati 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 masyarakat selamat menikmati poin pertama dalam Islam masuk dalamnya ini juga kita bebasin, budak muslim jadi tidak selamanya ketahuan perang kafir saya sudah pernah kasih contoh ini yang terjadi Thailand sekarang muslimin di Myanmar banyak yang diambil, dimasukkan di penjara kemudian sekarang bisa dikebus dengan seribu dolar per orang asal ada orang yang mau beli silahkan dibebasin dan ini salah satu dari yang insya Allah juga mengikuti Dr. Hasan dari Bahrain yang sempat mendatangi sendiri penjara-penjara sana dan ada cuplikannya di Youtube, ayat masih dalam bahasa Arab yang menyatakan masalah itu dan memang dia mengatakan dari situ juga ada beberapa teman-teman kita dari orang-orang asli Thailand, muslimin yang menyatakan itu, mengatakan memang ini kalau dikebus dengan seribu dolar per kepala kecil ataupun besar, anak-anak atau orang tua maka dibebaskan oleh orang-orang kafir, makanya sama, bebasin keterbudakan, karena budak artinya leher mereka terikat dengan kesepakatan atau dengan cara paksa makanya juga termasuk poinnya, dihanjurkan kalau yang kedua yang masalah orang yang terliliki hutang dan yang ketiga juga orang yang tidak jelas tiba-tiba dibawa di pasar, hukumnya sama dihanjurkan juga untuk dibeli dan dibebaskan tapi sekarang yang kita ingin bahas teman-teman sekalian adalah bagaimana kalau seandainya seorang muslim mendapatkan tawanan perang atau membeli seorang budak di pasar lalu dia tidak bebaskan dia menggunakan tenaganya bolehkah? ini yang jadi bahasan kita pada malam ini jawabannya boleh boleh dia menggunakan tenaganya misal, dia beli seorang budak atau dia berperan dan dia menang menjadi harta rapasan perang dia lalu maksudnya dia bekerjakan di kebunnya misalnya, dia punya perhubungan peternakan pekerjakan di dalam bidang India lurus kudahnya misalnya atau kena transportasinya kalau kayak kita sekarang itu semua bisa saja Nabi SAW memiliki beberapa orang budak diantaranya kira-kira Anjashat beberapa orang ini yang memang ikut dengan Nabi SAW dan Nabi begitu Aisyah juga menembaskan seorang wanita Ibnu Abdul Rahim Ibnu Abdul Rahim yang terkenal Nabi SAW mengatakan bebas kerana Aisyah dan maulah akan ada kepadamu artinya orang kalau mengatakan pada bulannya saya bebaskan kamu karena Allah ada hukum maulah berarti yang membebaskan mendapatkan istilah maulah seperti Bilal dikatakan maulah Abu Bakar karena Abu Bakar yang bebaskan dia makna maulah artinya kalau Abu Bilal jadi kaya dan meninggal sebelum Abu Bakar maka Abu Bakar akan mendapatkan warisannya maka disini teman-teman sekalian boleh seseorang musuh menggunakan jasa Buddha itu tapi hukum-hukum syarif perlu diperhatikan yang pertama tidak boleh mengkodibisi Buddha tidak boleh mengkodibisi Buddha tidak boleh memukulnya tidak boleh mengkisosnya yang sengaja misalnya melukai badannya memotong kubinnya atau melukai hidungnya atau dicoret badannya tidak boleh toalib kepada dia jadi bersama dengan sahabat Nabi S.W siapa yang mengkodibisi Buddha maka dia akan dikisos di hari kiamat dihadapan Allah kalau misalnya dia tuduh Buddha yang mencuri misalnya itu berzinah dia jadi hukum dan orang-orang percaya karena ini majikannya tuannya maka berarti disini dia akan dihukum si Tuhan nanti di akhirat tidak boleh Allah kalau dihukum tidak sempat dihukum berarti tidak boleh berubah dulu kemudian dalam hadith yang lain tata Nabi S.W berbuat baiklah pada para muda kalian karena sesungguhnya Allah menurunkan mereka di tangan kalian maka berilah pakaian yang kalian kenakan dan juga berilah makan yang kalian makan setelah rumah tinggal tanah di tempat kalian tinggal berarti mereka layak untuk dibaikin dibaikin disini kita berbuat baik bermuamal yang baik dengan mereka bahkan kita lihat ada beberapa sahabat yang berhasil mendidik budak-budak mereka mengalahkan didikan kepada anaknya sendiri seperti rasul Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar yang mendidik nafi' nafi' salah satu budak yang diberiki oleh Abdullah bin Umar kemudian Abdullah bin Umar bebaskan maka ada istilah nafi' maulah Abdullah bin Umar orang ini luar biasa terus saja dimana Abdullah bin Umar pergi dia ikut selalu dia bersama-sama maka gara-gara ini teman-teman sekalian nafi' menjadi bulamahnya muslimin dan kita sudah tahu dalam ilmu hadith ada namanya sanat emas dalam hadith kalau Imam Malik gurunya Imam Syafir dan Muhammadullah Malik merawetkan dari nafi' nafi' dianggap sanat emas artinya dianggap sahih nafi' menjadi bulamahnya muslimin dan banyak sekali diantara bulamah muslimin dari Tabi'in itu tadinya mantan budak Hassan Basri atau Amir Abdul Rahman kemudian ada bulamah yang lain saya tidak teringat sekarang tapi ada beberapa orang yang memang ada saya tadi dari budak-budak yang dibebasin akhirnya mereka menjadi bulamah-bulamah yang besar kemudian juga ada hukum syar'i yang lain yang kita ingin bahas tadi ini sudah kita bahas tentang asal-muasal budak perbudakan dan adanya dalam Islam sumber-sumbernya kemudian motivasi dalam Islam apa yang harus dilakukan kalau budak-budak ini ada yang pertama dibebasin sudah kita sebutkan bisa dilakukan pembebasan Allahi Ta'ala cari pahala atau untuk kafarah pembersihan dosa dan sebagainya yang tadi sudah kita sebutkan semuanya kemudian juga kita sudah bahas bolehnya seorang muslim menggunakan jasa budak yang dia didiki baik dari perperangan ataupun yang diri di pasar tapi dia tidak boleh membuat ininya ada hukum syar'i dia harus memberikan makanan yang dia makan dia harus memberikan minum yang dia minum tempat tinggal pakaian bahkan bahwa kita berbeda di dalam di lalu tadi sering jalan di Madinah diikuti dengan puluhan budak-budaknya tapi tidak bisa dibedakan mana torah mana budaknya karena bajunya sama jadi dia tidak bedakan beda sekali antara Islam dengan agama yang lain teman-teman sekalian agama yang lain luar biasa kalau kita baca histori bagaimana pada saat pasukan sali berhasil menguasai Spanyol dan mereka memperbudakkan kaum muslim ini itu luar biasa sampai tidak ada nilainya bukan budak itu dan bagaimana pada saat Prancis datang menguasai Afrika dan meruntuhkan kerajaan Mali yang sangat besar berkerajaan Islam kemudian mereka memperbudakkan dan membawa budak-budak muslim ini muslim-muslim yang diambil jadi dan budak dibawa ke Amerika dan bagaimana mereka dimuamalai yang saat luar biasa kasarnya kadang-kadang hanya karena telah membuat makanan maka mereka bisa dikulitin kulitnya bisa disiramin air panat bisa dikepukin kalau kita baca perbudakan di sejarah dunia tidak ada seperti orang muslim ini muslim ini suruh bermuamala yang baik sementara agama lain buruk sekali buruk sekali saya lihat sendiri dan juga mengetahui sendiri dari data-data yang ada bagaimana perbudakan yang hidup di Eropa di Amerika di awal-awal masa kejayaan mereka sampai akhir-akhir pun ya di tahun-tahun beberapa tahun yang lalu sebelum hilangnya masa perbudakan di buka-buka ini umumnya sekarang sudah hampir habis semuanya itu luar biasa sampai saya baca sendiri dan saya tahu sendiri beberapa budak di Amerika yang diceritakan kena ada perkembangan ada sebuah naskah yang ditulis dalam beberapa ilmuwan sejarah dari Amerika yang berkubungi kita dan berkubungi mereka menceritakan tentang perjalanan muslim Afrika ke Amerika bagaimana ceritanya ternyata memang mereka dijajah di budak di budakkan lalu di projodikan di Amerika dan muamalannya sangat buruk sekali sangat buruk sekali sampai itu diceritakan ada seorang wanita yang hanya karena dia membakar roti dan hangus itu sempat tangannya keduanya keduanya tangannya dipaku di tanah sampai berdarah-darah dan disiksa dan pada saat seorang muslim disitu menanyakan ada apa perempuan ini kenapa sampai seperti disiksanya dan yang pakai jilbab semua dipaksa dibuka jilbab dibuka awatnya segala macam ini semua yang mereka lakukan dan banyak yang buruk sekali yang mereka lakukan maka seorang muslim yang menulis kubungi menanyakan kenapa dilakukan internet sebar berita itu hanya karena dia sempat membakar roti dan hangus hanya kena masalah dan ini melakui batas ini ini gak boleh sama sekali mislim tidak ada gak ada ketualiman bahkan ada hati-hati yang sahih kalau seseorang yang pelayan kalian disini maksudnya dilakukan karena kalau membantu itu adalah orang-orang yang bebas bukan masuk dalam hukum ini jangan disalahpahami membantu teman-teman yang bekerja bawa mobil segala macam bukan masuk dalam masalah ini ini perbudakan sudah saya sebutkan tadi sumbernya ukrahan gak berhubungannya sama sekali dengan orang yang bekerja dalam profesi umumnya Alhamdulillah kita seluruh dunia sekarang ini mayoritas yang 99% ini adalah orang-orang bebas sudah gak ada keterbudakan sekarang ada sebagian kecil ada sebagian kecil seperti di wilayah Somalia ada beberapa negara elektri ada di Afrika memang ini yang masih ada yang masih ada sebagian turunan dari kebudakan yang mereka sering kati kalau datang haji mereka bebas di musim haji terutama dari wilayah kalau saya tahu nya Mauritania dan sampai sekarang ada beberapa isen di Saudi yang menerima orang kalau mau bayar kafara hubungan biologis suami istri siang hadir dengan Allah mereka bisa bayar 10 ribu riyak untuk bebasin budak di Mauritania ada sebagian mereka juga datang haji terutama mereka mengatakan pada budak-budaknya kalian bebas di sini mau syari pahala di muka mereka bebas seperti itulah jadi jangan sangat paham teman-teman dengan keterbudakan dianggap Islam itu membudakan orang segala macam bukan semua ada keterbudakan tetapi pembak Islam adalah agama Islam adalah agama yang paling rapi di naturi sekali lagi motivasi awalnya di bahas ini motivasi keduanya dijadikan sebagai pembersihan dosa-dosa jadikan kefala namanya tadi motivasi ketiganya kalaupun dipakai jasanya tidak boleh di dholimi dan sebagai unsur dibalik-balik yang jadi bahasan kita sekarang adalah budak-budak yang dipakai jasanya tuan-tuannya sudah pada baik sama mereka mereka harus berbuat baik pada tuan-tuannya hukum syariknya begitu tidak boleh haram hukumnya seorang yang ada dalam keterbudakan lari dari majikannya tanpa izin ini hukumnya dosa dalam Islam jadi sebagaimana majikan yang disuruh baik dia pun tidak boleh berbuat burung dan ini yang jadi bahasan kita panjang lima saya dielaskan tadi karena saya ingin sampai ke sebuah judul poin yang penting disini karena kalau saya tidak paparkan seperti tadi mungkin tidak akan nyambung ke maksud dari tujuan judul ini dosa besar kelima perubahan budak yang menarikan diri dari tuannya jadi sebenarnya sekarang kita sedang bahas kalau tuannya sudah disuruh membuat baik dalam Islam dia sudah berikan makanan pakaian tempat tinggal tidak ada di koliman maka si budak wajib membalas itu dengan kebaikan kalau dia berbebas boleh dia minta izin bebasin atau dia tadi mau kaltip dicicir sama dia atau majikannya mengatakan tadbir boleh kamu bebas pada saat saya tinggal di sana dan selesai nabi sallallahu alaihi sallam bersabda tentang masalah budak yang melarikan diri dari tuannya jadi gak boleh dia harus disitu berkhidmat dia harus berkhidmat tentu kalau ada majikan yang walib itu hukumnya berbeda lagi pernah ada seorang budak wanita datang kepada nabi sallallahu alaihi sallam yang meminta maaf dan akhirnya menjuru tuannya membebaskan budak ini jadi kalau terjadi ke daliman berbeda pemerintah harus berhutangan bebasin budak tersebut kalau memang terjadi kalau begini kita berbicara majikannya sudah baik maka budaknya harus berkuat baik juga kalau ada budak yang lari dari majikannya tanpa sebab maka dia bergrosa si budak ini dikatakan dalam dalilah pertama yang pantai dituliskan adil hadith nabi sallallahu alaihi sallam hadith ini diwati oleh imam muslim dalam kitabul iman di nomor 68 apabila seorang budak menarikan diri dari tuannya maka sholatnya tidak diterima untuknya jadi kalau dia sholat maka tidak diterima sholatnya tidak diterima sholatnya dan ini hukum syarih kalau tuannya sudah baik di halus juga baik karena islam menyuruh tuannya harus memberikan maka memberikan diri sudah dijamit makan minum terpaling kelahiran waktu yang disuruh dia juga untuk sama dengan tuannya kemudian dalam hadith yang lain dan hadithnya beriwa dan bahwas ini dalam kitabu iman umur 69 kata nabi sallallahu alaihi sallam ayyum a'abdin abiqa faqad barikat minhuddin ma' siapa saja pula yang menarikan diri dari tuannya maka dia terlepas dari jaminan suaka atau telah terlepas darinya jaminan suaka Artinya dia tidak adanya minat Kalau dia sampai dibunuh oleh seseorang Dia sampai sakit Tidak ada sesuatu kewajiban Bajikannya bahwa harus dari Kembali burus dia enggak Tapi kalau dia yang didolim Bajikannya maka pemerintah harus bisa Memberikan hak Dan hadis ini hadis suhi Ibn Khuzaibah juga Mengikutkan dalam suhihnya Dari hadis Yafir R.A Beliau berkata Rasulullah SAW Dan hadis ini terlibatkan Ibn Khuzaibah dalam suhihnya Dan Ibn Al-Dhahim juga Mensohikannya Dari hadis Yafir R.A 3 ayat Wallahu lahum salata Walah tas'ad lahum hasana Al-abdu l-abitu Hatta yajjia ila mawalid Wal-maratu s-sakhitu Alayha zawjuh hatta Yardha Was-sukranu hatta yasruwa Tiga kurungan I'ma Allah tidak akan menerima Surat mereka Dan pahala kebaikan mereka Tidak akan dinaikkan ke langit Maksudnya tidak akan diterima oleh Allah Yang pertama adalah Budak yang kabur Sampai dia dikembali kepada majikannya Yang kedua Seorang istri yang suaminya murka padanya Sampai suaminya ridho Dan yang ketiga Orang yang mabuk sampai dia sadar Saksi bahasan kita adalah Budak yang lari dari majikannya Tentu budak ini Bidak keninggalan banyak Dan memastikan secara syariah Budak laki-laki Kalau orang bebas laki-laki Misalnya Alhamdulillah Kita sekarang dalam kondisi bebas Dan semoga insyaAllah selamat Kasusnya kita bebas begini Punya kewajiban syariah lengkap Wajib semuanya Tidak ada yang wajib Tapi Budak tidak Seperti Jumat Jumat itu menjadi sundah bagi Budak Makanya dalam sebuah hadis yang hasan Kata Nabi SAW Jumat wajib bagi setiap laki-laki yang balik Kecuali Jadi dalam hadis Kata Nabi SAW yang dihasankan Jumat wajib bagi setiap muslim Kecuali Jumat wajib bagi setiap muslim Yang sudah balik kecuali Jumat wajib bagi setiap muslim Yang sudah balik Kecuali perempuan Musafir Sakit Hamba sahaya Hamba sahaya Masuk dalam ini Kemudian kalau orang bebas Seperti kita teman-teman sekalian Misalnya Nah hubungi Seseorang berbuat sinah Dia belum menikah Hukumnya Dicampur Seratus kali Dicampurkan Kalau dia orang bebas Kalau muda setengah hukuman Orang bebas Lima buruh Campurkan Kalau orang bebas Mabuk Dicampur Empat puluh dera Kalau muda Dua puluh Setengah ini Mereka mendapatkan setengah hukuman Jadi muda Memang betul dia dalam Keterbudakan Tapi ada keringanan Keringanan hukum syari Bahkan Kalau mereka berbuat baik Teman-teman sekalian Ada hadis Nabi yang mulia Ada tiga Tiga golongan Yang mendapatkan Pahalan Duh berpahalan Diantaranya adalah Seorang muda yang berbuat baik Pada majikannya Itu diritu oleh Allah Subhanallah Jadi ibadah yang sangat Besar pahamannya Jadi disini Buda tidak boleh Darah dari majikannya Kemudian yang kedua adalah Perempuan atau istri Yang suaminya murga Ini akhwat kita Suami dari surga Jangan sampai Membuatnya marah Kemas sebaik mungkin Agar suami tidak pernah marah Dan jangan Sampai dikubah Untuk membuatnya marah Karena ada hadis yang lain Dikatakan Istri manapun yang membuat Suaminya marah Maka yang di langit Allah Marah sama dia Sampai suaminya riko Ini tidak boleh Teman-teman sekalian Makanya akhwat kita Hati-hati Jangan sampai dikubah Untuk syaituan Membuat suaminya Sampai marah Nah disini dikatakan Sampai suaminya riko Dan riko artinya Kalau seseorang Mbak-mak dan riko begini Kalau saatnya ada orang Lagi pintu bantuan Saya kasih Misalnya dia butuh 100 ribu Saya kasih 100 ribu Berarti saya memberi dia Tapi kalau saya kasih dia Sejuta Dia butuh 100 ribu Itu saya membuatnya riko Karena saya memberikan dia Di atas kebutuhannya Ketika Makanya hadis yang menatakan Ridu Allah Di ridu kedua orang tua Artinya Allah akan memberikan Maksimal balasan Kalau kita membuat Maksimal buat kedua orang tua Kebutuhan orang tua 10 kita kasih 20 Misalnya Tadinya kita cuma Orang tua cuma untuk Di antar sejam Kita kasih 2-3 jam Maka kita mencari Riduannya Orang tua membuat riduannya Di sini Allah datang Sama di sini Istri manapun Yang membuat suaminya marah Maka Yang dilatih Takkan buka padanya Allah Sampai dia membuat suaminya ridu Artinya Bukan cuma sekedar membuatnya senang Harus melampuhi itu Baru bisa Perhatikan Solatnya gak diterima Dan juga Tidak akan diangkat Amal solehnya Apapun yang dikerjakan Padahal itu ke langit Hati-hati akhwat kita Makanya dalam sebuah hadis solat Pernah ada Seorang wanita Bibi yang pernah datang dulu Bersama Aisyah R.A. Jumain Tadinya berkata Suami sebu ini Suami sebu itu Semuanya keburukan Nabi SAW lewat Lalu kata Nabi SAW Hati-hati Suamimu adalah surga Untuk neraka Jangan sampai salah Kemas Sebaik mungkin suami itu Supaya menjadi penyebab Akhwat kita masuk dalam surga Dan jangan sampai Menjadikan mereka Malah penyebab Kita masuk ke neraka Karena Tidak membuat ridu Untuk membuat yang buruk Yang ketiga Orang yang mabuk Sampai dia sadar Jadi tentu sifat Seorang yang keakhir Tidak masuk Orang muslim Mesti seorang muslim Menjauhi masalah ini Tapi kalau orang muslim Yang melakukannya Maka ini berbahagia sekarang Nggak boleh mabuk Apapun alasannya Dan Apapun yang bisa membuat Seseorang itu mabuk Kalau dikonsumsi banyak Berkati sedikitnya Haram Sebagaimana Sabda Nabi SAW Ma'askara kethirhu Faqaliyu haram Yang kalau dikonsumsi Banyak bisa memabukkan Maka sedikitnya Haram Ya Alkohol kalau minum Sedetong Mabukkan Nah berarti setetesnya Haram Harus paham masalahnya Ya Jadi termasuk Obat batu Ya Apa saja Yang kira-kira ada Campuran Memabukannya Walaupun cepat setetesnya Karena kalau dikonsumsi Banyak memabukkan Maka setetesnya Sudah cukup menjadi Halam Diantep dia disini Tidak diterima Amar soling Yang Solatnya Dan juga tidak diangkat Amar Sampai Dia sadar Dalam arti kata Disini bisa Dia mabuk keras Kemudian dia sadar Atau Dia konsumsi Yang bisa membawanya Pada mabuk Sampai dia menyinggalkan Dalam al-mustadrak Mustadrak adalah Kitabnya Imam al-Hakim Cara hal penyusun Dari hadith Ali r.a Secara marfuh Dikatakan Dan hadith ini Dilihatkan hakim Dalam mustadrak Nomor 100 Imam al-Hakim Dalam kitab Birmasilah Dan beliau Sampai Dan Imam al-Dha Bistuju dengan itu Kata Ali La'an Allah Mantawad La'ayra ma'walih Allah Meladad Orang Berwala Kepada Bukan tuannya Sedikit Kita bahas Hadith ini Tadi saya bilang Kalau seandainya Seseorang Dantara kita Punya budak Teman-teman sekalian Lalu dia Dilihatkan Kalau saya bebaskan Karena Allah Ada hukum Ma'ula Hukum bagaimana Ada berkisbatan Nama Si A Membebaskan Si B Maka kita katakan B Ma'ulanya Si A Seperti Abdullah B. Umar Bebasin Nafib Maka dia katakan Nafib Ma'ulah Dari sini Teman-teman sekalian Hukum Ma'ula ini Ada sendiri Hukum Ma'ulah ini Tidak bisa Diwariskan Dan tidak bisa Dijual-belikan Bisa paham ya Senyap Tidak paham Anggap Jadi kalau orang Bebasin Seolah Mesti bebasin Budahnya Saya bebasin Kamu Karena Allah Dia punya hukum Ma'ulah Artinya Kalau budah Dia jadi kaya Dan meninggal Dia dapat Warisannya Nah ini Ini kan berarti Ada harta Di situ Ma'ulah ini Berarti ada Connect dengan Harta Nah ini Tidak bisa Diwariskan Tidak bisa Diperjual-belikan Bisa ditangkap ya Nah disini Teman-teman Juga tidak boleh Si budah itu Kalau misal Si A Membebaskan Si B B ini budah Tidak bisa Si B Mengatakan Ma'ulah saya Si C Karena mungkin Si C ini Orang lebih kaya Misalnya Atau lebih pintar Gak bisa Siapapun yang Bebasin Dia disebabkan Kepada Yang berbebasin Walaupun itu Orang miskin Makanya disini Dalam hadith Dikatakan Allah melaknat Artinya Mengangkat Berkah hidupnya Yang berwala Kepada bukan Tuhan Si B Dibebasin Untuk si A Dia tidak bilang Saya maulahnya si A Dia bilang Saya maulahnya si C Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan hadith terakhir Dalam bab kita Adalah hadith Yang disebutkan juga Dalam kitab Ustadzrak Dan ini Berdasarkan syaratnya Sheikh Khan Masulnya Bukhari Muslim Dari hadith Fubala bin Ubayit Radiyallahu Musyarah Marfoo Dan hadith Disebutkan oleh Hakim Dalam kitab Ustadzrak Kitab Ustadzrak Dan Dari hadith Dari hadith Ustadzrak Ustadzrak Adith Ustadzrak Hadeith Ustadzrak ada tiga gunungan yang tidak usah atau jangan pernah kalian tanyakan tentang mereka artinya umit sekali hukumannya tiga orang ini jangan tanya lagi bagaimana hukumannya berat sekali yang pertama seseorang yang memisahkan diri dari jemaah dan bermaksiat kepada pemimpinnya lalu dia mati dalam keadaan bermaksiat artinya ada pemimpin yang resmi maka dia memberontak keluar sementara tidak ada hudur syari maka ini berdosa besar dia akan mati dalam keadaan jahiliyat dalam hadith yang lain juga kata Nabi Sosena siapapun yang keluar sejengkal dari pemimpin resmi yang tidak melarangnya sholat maka berarti dia telah keluar lalu dia berdasarkan meninggal mati dalam keadaan jahiliyat yang kedua adalah seorang muda yang menarikan diri dari tuannya lalu meninggal dalam keadaan demikian ini berat sekali hukumannya dia lari dari muda dari tuannya kemudian di tengah jalan meninggal dunia ini berat sekali hukumannya di sisi Allah SWT dan yang ketiga adalah kembali lagi seorang istri yang suaminya tidak ada di tempat sedangkan suaminya telah memilih kebutuhannya kemudian dia keluar rumah dalam keadaan tabaruj atau menampakkan keindahannya pada orang lain pada saat suaminya keluar dan hadis ini hadis suhid itu sebagaimana sudah kita jelaskan tadi dan kotoran terakhir yang dimaksud adalah istri tidak boleh dandan kecuali untuk suaminya kapan suaminya sudah menyiapkan segala sesuatu kebutuhannya kemudian dia melanggar dia melakukan hal-hal yang haram maka berarti Allah SWT akan menurunkan hukuman yang berat baginya Allah kita berdoa kepada Allah SWT semoga berjaya sekitar hidupkah di akhirnya dan dijadikan sebagai na'bah-na'bah kita pada hari kiamat dan semoga saja seluruh muslim dan muslimat dimaafkan semua kesalahannya disatukan di bawah sab, tawheed dan juga kembali kepada Al-Quran dan Sunda dan semoga Indonesia diberikan memimpin muslim yang adil yang dibalik kepada Al-Quran dan Sunnah dan semoga saja semua kita disatukan di surga dan juga tanpa hisap kemudian saya semoga kita di majlisimu yang mulai ini kalau lalu nanti Allah merasa-rasa yang mau dimaafkan subhanatullahi wabihamdika syarih wala'ilamil alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati